tadi gamma itu rho V per L ini bagian yang panjang itu tadi yang tadinya begini ini pindah ke sana ini kan gamma V nya sebelah sini rho V per L kemudian dari dari gamma max itu adalah C V per L kalau rho nya maksimum jadi C tau max itu mestinya eh gamma max dari sini aja lewat pegangan ini juga sama dengan tau max dibagi dengan G ya ini hukum hook aja ya tau sama dengan G kalikan gamma nah kalau ini kita gabungkan kita bisa tuliskan V V nya apa nih ini sama kan ada tau max disini ada L ada G dan ada C nya gitu ya seperti ini nah tau max nya sendiri tadi sudah dihapus disini ya tegangan geser maksimum itu adalah C dikalikan apa tadi T ya torsi yang bekerja dikalikan jarai jari penampangnya dibagi dengan modulus moment inersia polar jadi kalau dimasukkan disini kita dapatkan C nya habis ada J disini ya T dikalikan L G dikalikan C jadi V itu saya tulis disini aja sudut puntir yang terjadi angle of twist itu sama dengan torsi yang bekerja dikalikan panjangnya dibagi dengan modulus geser dikalikan dengan moment inersia polar formula ini mirip dengan deformasi kalau gaya aksial kalau gaya aksial delta kalau gaya aksial perpindahannya delta gitu ini kan gaya dalam aksialnya kalau ini gaya dalam torsinya dikalikan dengan panjangnya ini sama-sama dikalikan panjangnya kalau aksial itu pembaginya modulus elastisitas kalau disini modulus geser karena tegangannya juga tegangan geser dan kalau disini karakteristik penampangnya luas disini moment inersia polar jadi pola formulanya mirip sudut puntir yang terjadi seperti ini nah sama seperti delta yang lalu perpanjangan yang lalu ini berlaku kalau di sepanjang L gaya normalnya modulus elastisitasnya dan luas penampangnya konstan kalau enggak konstan kita harus bagi-bagi jumlahkan untuk beberapa segmen yang gaya dalamnya konstan ini juga demikian sudut puntir ini bisa dihitung seperti ini kalau di sepanjang L gaya dalam torsinya konstan modulus gesernya konstan dan momen inersia polarnya juga konstan kalau terdiri dari penampang yang berbeda-beda kita harus bagi-bagi bisa saja torsinya sama tapi momen inersia polarnya yang berbeda jadi batangnya punya diameter yang berbeda-beda misalnya kita harus hitung per segmen mungkin untuk itu ada contohnya sebentar oh ini dulu sebelum contoh ya konvensi tanda kalau torsi yang bekerja cuma satu seperti tadi kita sebenarnya tidak terlalu masalah dengan tanda ikuti saja tanda torsi itu tegangan gesernya ikut tapi kalau di satu penampang ada banyak eh bukan di satu penampang di satu elemen struktur ada banyak torsi yang bekerja nah kita harus buat konvensi agar agar tahu ke arah mana yang dimaksud misalnya disini ada torsi yang bekerja kesana torsi satu disini ada torsi lagi yang bekerja torsi dua disebelah sana ada torsi yang lain yang ketiga ada tiga begitu dan kalau saya potong disini dengan potong disini dengan potong disitu nilai gaya dalam torsinya akan berbeda kalau ini lihat ke kanan sepertinya nilainya akan t1 kalau ini potongan yang kedua lihat ke kanan nilainya t1 tambah t2 kalau ini lihat ke kanan nilai gaya dalam torsi disini t1 tambah t2 tambah t3 tapi perlu diperhatikan bahwa t1 dan t2 dan t3 arahnya tidak sama semua kalau ada beberapa begini kita harus buat konvensinya yang mau kita tetapkan positif yang mana sebenarnya juga tidak terlalu masalah anda tetapkan saja langsung pada saat ini yang ini plus yang ini plus yang ini minus misalnya bisa begitu juga tidak ada masalah nanti kalau ada yang lain anda tetapkan lagi namun secara umum untuk gaya dalam ketentuannya adalah positif itu kalau torsinya demikian untuk permukaan yang terpotong kalau terpotongnya di sebelah belakang bagaimana melihatnya gini sana terpotongnya di sebelah belakang sebelah ngadap ke kiri sama saja T nya begini kalau mengikuti konvensi yang dua tanda panah gini ya nah dua tanda panah ini konsep fan finnya mengikuti aturan tangan kanan ini saya gak tau kalau di layar jadi tangan kanan atau jadi tangan kiri kanan sih kelihatannya jadi ini tangan kanan saya jempolnya mengikuti tanda panah yang dua ini momennya arah torsinya mengikuti jari-jari yang lain yang berputar nah ini konvensinya positif seperti ini gitu jadi kalau gini di permukaannya dari ujung belakang sana mutarnya seperti ini gitu kalau ini gitu jadi gitu mutarnya ya ini konvensi positifnya jadi kalau yang ini saya kasih angka deh 10 kilonewton meter 25 kilonewton meter berapa lagi yang belum 40 itulah ya kilonewton atau ini jangan 20 20 aja 20 kilonewton meter begitu kemudian kita punya potongan 1 potongan 2 potongan 3 kalau kita tinjau potongan 1 terus lihat ke sebelah sebelah luar sana sebelah kanan yang saya miliki adalah ini saya buat gitu seperti itu dan ada torsi yang bekerja yang sebesar 10 kilonewton meter maka di penampang yang terpotong di belakang ini harusnya ada gaya dalam ini namanya T1 lagi ya ini 10 aja lah ini kan cuma nama gayanya aja saya gak tulis T1 disini saya tulis angka 10 ini T1 nya karena satunya pakai buletan T1 nya pakai buletan ini gaya dalam torsi di penampang 1 yang terpotong nah positifnya keluar dari penampang sama seperti aksial selalu keluar nah keluar itu kalau dilihat dari penampang yang terpotong ini kalau jempol saya taruh ke sana itu arahnya gitu gitu ya arahnya ke sana nah keseimbangan bilang kalau ini 10 artinya T1 nya berapa positif atau negatif kesimbangannya saja nih ini dengan ini searah artinya T1 nya maksudnya minus 10 kNm jadi sebenarnya arahnya ke dalam sana sebaliknya arahnya ke sini gitu ya yang dituliskan yang dituliskan arah positifnya sama seperti normal terus kita lihat di keseimbangan nilainya negatif artinya arahnya berlawanan dari sini ke sana nah kalau kita lihat potongan yang sama potongan 1 tapi ke kiri sini sampai ke tumpuan kalau gitu Anda harus cek dulu reaksinya ini ada 10 ke sana 25 ke sini dan 20 ke situ 30 dikurangi 25 jadi ada reaksi sebesar 5 di sini 5 kN di tumpuan sini jadi kalau saya tinjau potongan 1 tapi lihatnya kesebelah kiri ini satu gambar lihatnya ke kanan kalau lihatnya ke kiri begitu arah positif dari gaya dalam torsi ini adalah ke sana ke sana itu kalau dibikin tangan kanan itu muternya gini nah gitu ya ini adalah T 1 yang arah positifnya nilainya kita lihat kiri itu ada 5 ke sini ada 20 ke sana ada 25 ke sini ini 25 ini 20 jadi keseimbangannya bilang apa nih kalau saya ambil yang mana 5 tambah 20 eh kurang jadinya ini positif ngikut ini kurang 20 tambah 25 tambah T1 sama dengan 0 jadi T1 nya 25 dan 5 nya ke sana 20 jadi minus 10 kN jadi nilai gaya dalam torsinya sama sama-sama minus baik di potongan kanan maupun di potongan kiri sama gaya dalam dulu juga begitu kan kita boleh pilih yang mana saja masing-masing punya arah sendiri sendiri kalau saya punya begini V nya ke bawah N nya keluar M begitu M nya seperti ini tapi kalau sudah di potongan sebelahnya M nya keluar ke sini V nya keluar ke sana M nya begini nilainya sama-sama positif atau sama-sama negatif samalah di kedua potongan jadinya kita cukup cari di salah satu ini juga begitu kita cuma perlu tinjau salah satu potongan yang sebelah sana saja atau yang sebelah sini hasilnya sama minus 10 misalnya di potongan 2 kalau kita lihat yang sisi sebelah luar saja nanti akan ada gaya 10 dan 25 jadinya di potongannya nanti akan ada perlu ada T sebesar 15 ngikutin yang ini begitu ya digambar aja lah daripada diomongin nanti bingung jadi kalau ambilnya potongan 2 itu ada yang 10 kNm ke sana ada yang ke sini 25 kNm terus di potongan ini positifnya harusnya keluar pakai tangan kanan saya masih ada di layar ke sana jadi gitu ini ini T2 gaya dalam torsi di penampang 2 jadi T2 kurang 25 tambah 10 sama dengan 0 jadi T2 positif 15 kNm positif positif di yang 1 10 kNm negatif kalau mengikuti konvensi yang ada ini nanti di potongan satunya lagi karena ada ini mestinya ini minus 5 potongan ini tinggal lihat ke kiri potongan 3 ini potongannya ini tumpuannya ada reaksi sebesar 5 disini arah positifnya keluar sini keluar sini kalau pakai tangan kanan begitu jadi T3 nya ini T3 tambah 5 sama dengan 0 jadi torsi di penampang tiganya adalah minus 5 kNm begitu ini ini penting terutama untuk menghitung sudut puntir itu tadi V ini kan nilai gaya dalam torsinya beda-beda luas jenis penampangnya sama J nya juga sama karena lingkaran semua tapi gaya dalam yang bekerja di masing-masing segmen ini berbeda-beda jadi kalau mau tahu V di ujung kanan ini misalnya harus ditambahkan V antara AB V yang ini potongan 3 ditambah dengan V dari potongan 2 ditambah dengan V yang 1 ini sama dengan V sudut puntir di ujung luar di kata di kata